Selamat pagi teman-teman Kembali bersama Ariel Kurnendi Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Rendungan pagi, anak dan pelanjar Yesus sahabat terbaik dan setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolok Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firman Tolong kami supaya firmanmu menjadi berdoaman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini, tanggal 24 November Judul dengan kita Pada akhirnya, Judas Iskariot datang Ayat Tafalan, Matius pasal 26 ayat 47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas Salah seorang dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung Disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan ruang atas dan pergi menuju bukit Saitun Kemudian terus ke taman Getsmani Judas tidak lagi ikut bersama-sama mereka Pada malam sehabis perjaman Tuhan Ketika Judas menerima roti itu Lalu segera pergi Pada waktu itu sudah malam Sebagai mananya menulis Dalam Yohannes pasal 13 ayat 30 Judas pergi memisahkan diri dari rombongan Yesus dan murid-muridnya Yesus dan murid-muridnya yang lain Malam itu juga Pergi ke bukit Saitun Dan terus ke taman Getsmani Tidak ada cerita setelah itu kemana Judas pergi Tetapi dia memisah setelah perjamuan Tuhan Yesus dan murid-murid bersatu Dalam perjalanan di malam itu Untuk saling menguatkan Mereka pergi mengasingkan diri dan berdoa Di taman Getsmani Yesus menasihati dan memperingatkan mereka Supaya berjaga-jaga Yesus memperingatkan murid-muridnya Ketika itu Yesus berkata kepada Petrus Simon Sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Sebagaimana yang tertulis Di dalam Markus pas 14 Ayat 37 dan 38 Tetapi Judas pergi Mengisahkan diri Selama perjalanan Yesus Dengan murid-muridnya Meninggalkan ruang atas Dan pergi ke bukit Saitun Dan terus ke Getsmani Tetapi Judas pergi Ternyata akhirnya membawa serombongan orang Dengan pedang dan pentungan Untuk menangkap Yesus Pada akhirnya Judas datang Judas datang ke taman Getsmani Dia datang bukan untuk berdoa mendapat kekuatan Supaya dia jangan jatuh ke dalam cobaan Sebaliknya Dia datang Justru membawa serombongan orang Untuk menangkap Yesus Judas datang bersama-sama dia Serombongan besar orang Yang membawa pedang dan pentung Disuruh imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Sebagai mana yang ditulis Di dalam Mati Fasal 26 Ayat 47 Judas sudah jatuh ke dalam pencobaan Dia telah menjual Yesus Kepada imam kepala Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Ketika Yesus sudah berdoa Berkali-kali Untuk mempersiapkan dirinya Menghadapi penyalifan Yang dia akan alami Ketika dia sudah berbicara Dan berkata kepada murid-muridnya Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Sebagaimana terdapat Di dalam Mati Fasal 26 Ayat 46 Ketika itulah Akhirnya Judas datang Untuk menyerahkan Yesus Kepada mereka Yang membawa pedang Pastikan Kalau engkau datang Kepada Yesus Untuk mengikuti Dan memuliakan dia Mari kita akhiri dengan doang Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu hari ini Dimana kami diingatkan Bahwa engkau Telah mati Menerita Bagi kami Manusia yang berdosa Datanglah kami Supaya kami Boleh selalu Untuk bersyukur Dan mengasihi sesama Terlebih mengasihi mu Dengan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!